Tidak ada satu orang pun, tidak ada organisasi, satu organisasi, tidak ada sekelompok orang pun, tidak ada negara dan tidak ada presiden kepala negara atau sekelompok negara yang mampu mengendalikan harga energi. OPEC pemegang produksi mungkin 30-40% dunia, itu pun tidak mampu mengontrol harga secara pasti, tidak mampu. Coba lihat, siapa yang tahu bahwa harga akan bergejolak di tahun 2022? Kalaulah dia tahu, dia menjadi orang terkaya di dunia. Akhirnya sekarang pemerintah mulai mencanakan energi listrik yang lagi digaungkan, terus kompor minyak ganti kompor gas, kompor gas ganti kompor listrik. Ntar besok nggak tahu diganti kompor apa lagi deh, pokoknya kan kita kalau rakyat kecil mengikut aja gitu kan pemerintah. Gimana pandangan bu ya tentang konversi listrik ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman hari ini gue beruntung banget, keadiran seorang guru besar nih sebenarnya beliau. Di dunia energi. Jadi kebetulan bu ya, mungkin beliau udah tahu ya, Fasko ini kan backgroundnya dulu teknik kimia di UI. Nah sosok bu ya ini yang selalu memang dimonitor terus oleh kita-kita nih. Gimana pandangannya bu ya Arcana Tahir? Gimana gini-gini-gini. Jadi selalu jadi pembahasan. Jadi kebanggaan banget buat gue bisa mengundang beliau di sini. Dan kita mungkin hari ini gak hanya bicara soal energi. Karena memang walaupun energi lagi hits saat ini. Tapi energi kapanpun hits terus sih gak pernah gak hits. Tapi akhir-akhir ini bicara mengenai energi lagi hits banget. Tadi bicara BBM naik, bicara kompor listrik jadi kompor gas dan macem-macem lah. Pokoknya ini lagi rame lah diskusi politik mengenai energi saat ini. Tapi gue juga pengen menggali dari sosok seorang AT, Buya AT ini. Yang memang beliau ini adalah seorang ilmuwan Minang ya. Ilmuwan Minang sempet rame pada masa itu. Pada saat beliau diangkat jadi menteri. Akhirnya ada perdebatan lain-lain. Gue pengen gali dari beliau. Dan juga bagaimana cara beliau mempertahankan akidah keislamannya di selama hidup di dunia luar. Merantau di dunia luar dan akhirnya sekarang balik lagi ke bumi Ibu Pertiwi. Buya, sehat Buya ya? Alhamdulillah, terima kasih Fasko. Udah mengundang sebuah kehormatan datang. Memang selalu tenang pembohon Buya nih. Gue biasanya berantakan jadi gue ikutan tenang. Gara-gara Buya. Jadi kaku gue jadinya. Buya, gini Buya. Aku mau bicara mengenai sebenarnya, Nanti biografi belakangan lah malah. Kita bahas dulu yang menarik belakangan. Energi ini Buya. Energi ini lagi hits Buya ya. Bicara kenaikan BBM dan tantangan energi di Indonesia. Kemarin itu Buya sempat posting di Instagram ya. Cukup ramai. Bicara revenue margin di pengelolaan BBM. Dan bagaimana akhirnya BBM itu bisa sampai ke tangan kita. Ini mungkin belum banyak juga orang yang tahu ya tentang Kenapa BBM harus harganya sekian. Kenapa juga Indonesia sebagai negara memang penghasil minyak. Kok harganya bisa kalah misal gitu loh. Kalah murah misalnya. Dibanding beberapa negara yang lain. Satu lagi. Kenapa juga kita malah impor dari Singapur. Yang notabene, Singapur ini kan negaranya lucu. Imut-imut kucu gitu. Sedikit gitu kan. Dan ini mungkin teman-teman perlu tahu Buya. Gimana sih BBM itu bisa tercipta dan harganya bisa segitu. Gimana Buya itu Buya? Kalau boleh kita mulai dari hulunya. Hulunya itu adalah ada perusahaan yang memproduksi gigas minyak. Itu yang dinamakan dengan perusahaan penghasil minyak. Apa contoh perusahaannya? Ada BP. Ada Shell. Ada apalagi Eni. Ada Exxon dan lain-lain. Itulah perusahaan penghasil minyak dunia. Minyak yang dihasilkan dari perut bumi. Umumnya tidak bisa digunakan langsung menjadi BBM. Itu yang dinamakan crude oil minyak mentah. Minyak mentah ini diolah, dikilang, dijadikan BBM. Jadi, bagaimana harga sampai ke konsumen? Dari crude minyak mentah ada marketnya sendiri. Jadi orang berdagang crude oil itu ada pasarnya sendiri, pasar crude. Itu perusahaan-perusahaan besar ya? Perusahaan besar-besar. Dan harga indeks acuannya biasanya digunakan yang dua yang terbesar dunia itu adalah brand sama WTI. West Texas Intermediate. Brand itu banyak di North Sea, di laut-laut utara di Eropa. Yang WTI ini adalah Amerika. Jadi ada patokan harga Amerika, ada patokan harga di brand. Biasanya patokan harga WTI itu lebih rendah dari brand, karena WTI ini memerlukan ongkos pengangkutan yang lebih, karena ada di daerah. Itu yang dinamakan dengan harga acuan crude. Setelah ada harga acuan crude, kemudian crude ini dimasukkan ke dalam kilang. Nah dari kilang ini, pasko pasti bisa tahu, kan diolah di kolom destilasi dan lain-lain. Sehingga terbentuklah ada LPG, ada nafta, ada pertalite, ada pertamax, ada diesel, kemudian ada MFO paling bawahnya. Dan beberapa turunan. Nah disitulah biasanya margin untuk dari crude menjadi BBM, marginnya biasanya 6, 7, 8 dolar per barrel. 3 bulan belakangan, bulan Mei, Juni, Juli, marginnya itu sampai dengan 30 dolar di Singapura. Naik besar. Naiknya itu 6 atau 5 kali lipat dari biasanya. Oke. Di Amerika, naiknya bisa sampai 40 dolar. Di Eropa juga tinggi sekali. Kalau dari harga crude misalnya 50, marginnya 30, maka harga BBMnya 80 per dolar. Pada masa-masa itu harga crude bisa sampai 120 dolar. Margin kilang 30 dolar menjadi 150 dolar per barrel harga BBM. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah harga BBM tersebut adalah harga BBM yang bisa dibeli oleh masyarakat? Belum. Karena masyarakat tidak bisa membeli BBM ke kilang. Ya. Ya. Maka dari kilang, yang menjual itu bukan si pemilik kilang. Ada pedagangnya, dia namakan trader. Ya. Jadi trader membeli crude ke kilang. Ya. Kemudian si trader pembeli crude dari kilang ini menjual ke yang membutuhkan. Oke. Yang membutuhkan misalnya perusahaan-perusahaan hilir. Ya. Ya. yang mendistribusikan atau menjual BBM ke SPBU-SPBU. Hmm. Laiknya seperti Pertamina gitu-gitu ya? Seperti Pertamina punya SPBU, dia beli harga yang dari kilang. Kemudian harga trading. Ya. Nah antara trading ini, antara pedagang kan yang butuhkan yang apa. Harga yang terjadi pada saat dibeli sekarang dan ditransaksikan sekarang, itu namanya spot price. Harga kedepan, misalnya ada trader yang tahu bahwa 5 hari lagi, 10 hari lagi ada kebutuhan banyak, maka harga akan naik. Dia beli, tapi delivery-nya itu adalah 10 hari lagi, sebulan lagi, atau 3 bulan lagi. Jadi harganya lebih tinggi daripada harga kilang tadi. Oke. Karena ada margin yang diambil oleh trader. Ya untuk mengantisipasi fluktuatif harga? Ya mengantisipasi fluktuatif harga kedepan. Oke. Dan gimana kita tahu berapa fluktuatif harga? Inilah yang menyebabkan harga tersebut bisa naik tinggi sekali, bisa rendah sekali. Kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan berapa ongkos produksi. Ongkos produksi untuk memproduksikan oil misalnya 20 dolar atau 30 dolar, tapi harga crude bisa 100 dolar. Dari harga 100 dolar, ongkos produksi untuk menjadikan BBM biasa 5-6 dolar sekarang ini 30 dolar. Jadi kita harus paham, variable harga yang bergojolak tergantung dari salah satunya persepsi dari trader. Ya. Kedepannya seperti itu. Ya. Nah, harga yang diterima oleh konsumen, setelah dari trader, kemudian masuk ke penyimpanan yang dibeli oleh SPBU atau perusahaan-perusahaan penyedia SPBU. Kemudian di situ ada ongkos kapalnya, ongkos penyimpanannya, ongkos distribusinya, margin badan usaha. SPBU perlu untung dong. Ya. Kan ada orang di situ yang menjaga dan lain-lain investasi. Kemudian pajak. Nah muncullah harga itu apa yang kita lihat di SPBU sekarang. Wow, berarti ini sebenarnya banyak proses yang terjadi sampai akhirnya BBM itu sampai ke tangan kita kan BBM? Benar. Nah, tadi saya melihat ada spot yang sebenarnya itu bisa jadi pengaruh pasar sangat besar. Pengaruh mungkin trader-trader besar, maaf Bu ya, ada nggak sih bicara konspirasi globalnya untuk harga minyak akhirnya bisa diacak kah? Atau misalnya ada kepentingan dari mungkin oligarki lebih besar lagi itu untuk mengarahkan energi ke arah yang lain. Ini mungkin perlu juga, apa Pak? Pengen tahu juga kita Bu ya, ini dunia ini. Yang kami tahu ya di pelaku industri, tidak ada satu orang pun. Tidak ada organisasi, satu organisasi. Tidak ada sekelompok orang pun. Tidak ada negara dan tidak ada presiden kepala negara atau sekelompok negara yang mampu mengendalikan harga energi. Wow. Tidak ada yang mampu. Oke. Ya, coba kita lihat. Kalau lah yang kita tahu apa kalau gitu tentang harga energi ini? Yang kita tahu dua hal. Oke. Yang kita tahu adalah harga akan naik dan harga akan turun. Itu yang kita tahu. Ya. Harga energi itu dalam sejarahnya dia akan naik dan dia akan turun. Itu kita tahu. Apa yang kita tahu lagi, apa yang kita tidak tahu? Yang kita tahu adalah kapan naiknya, kapan turunnya kita tidak tahu. Oke. Yang kedua yang kita tidak tahu, berapa naiknya, berapa turunnya, tidak ada yang tahu. Sebagai pelaku industri pun tidak tahu. Siapapun pelakunya, kelompok negara manapun termasuk OPEC. Oh ya. OPEC pemegang produksi mungkin 30-40% dunia. Oh ya. Ya. Itu pun tidak mampu mengontrol harga secara pasti. Tidak mampu. Oh ya. Ya. Wow. Coba lihat. Wow. Ya. Dia hanya bisa mempengaruhi at certain level gitu. Oke. Pada level-level tertentu iya. Fundamental kecil berarti itu. Wow. Tapi kalau dia akan harga sekian, 2020 contohnya. Termasuk OPEC pun. Termasuk OPEC pun. Wow. Ya. Jadi, karena kita tidak tahu kapan naik dan kapan turunnya. Yang kita tahu dia akan naik dan dia akan turun. Dan kita tidak tahu berapa besar naiknya dan berapa besar turunnya. Apa yang mesti kita lakukan. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kalau harga naik, kita mau ngapain. Hmm. Jadi semua negara dalam memetikasi resiko ini, dia punya grand strategy. Kalau harga naik, dia ngapain. Yang kedua, kalau harga turun, dia ngapain. Dan nampak secara politis itu di tiap negara bisa berdampak juga. Nah, geopolitik sangat erat hubungannya sebagai salah satu kontribusi apakah dia naik dan dia turun. Ya. Geopolitik. Demand. Gangguan supply. Ya. Perang. Kebakaran kilang. Ya. Gangguan di kilang. Gangguan di faktor produksi. Alam. Gempa bumi. Hurricane. Ya. Segala macam. Semuanya berkelindan. Sehingga untuk memprediksikan kapan naik dan kapan turunnya sampai hari ini. Sepengetahuan saya. Belum ada yang mampu. Wow. Ini menarik. Sampai organisasi sekelas OPEC pun nggak ngampu itu. Untuk. Minimal membaca Bu ya. Oh dia bisa membaca. Oke. Misalnya. Kalau OPEC mampu tahun 2020 membaca itu. Harga tidak akan mungkin negatif. Kalau OPEC mampu membaca pada tahun 2022 harga menjadi seratusan. Dia sudah memperkirakan 2022 akan memproduksi. Sehingga bisa mengambil profit taking pada saat harga di seratus tiga puluh kemarin. Bu ya kenapa? Kenapa energi itu akhirnya mungkin bisa terjadi seperti yang Bu ya sampaikan tadi. Nggak bisa ditentukan. Padahal di semua komoditas biasanya rata-rata ya. Pemain-pemain besar itu kan bisa menentukan. Bicara monopoli pasarnya mungkin dan lain-lain. Itu menurut Bu ya apa? Salah satu komponen utama. Nah. Orang berdagang ini. Kalau berdagang di Tanabang misalnya ya. Orang Padang banyak Tanabang ya. Bu ya orang Padang Bu ya? Iya. Masih pandai ya sapa Bu ya? Masih. Suku apa Bu ya? Suku piliang. Suku piliang Bu ya? Lanjut. Ngalur ngidul. Kalau dia beli baju hari ini, dia tahu bahwa ya baju hari ini harga sekian. Saya beli satu, seratus ribu, bayar seratus ribu. Tapi yang terjadi dagang seperti itu, itu hanya 20-30 persen. Sisanya apa? Saya beli barang ini, baju ini satu grosiran, 20 biji atau 40 biji atau berapa. Kemudian saya nggak ngambil dulu. Saya ngambilnya nanti sebulan lagi ya. Tahan dulu barangnya. Oke. Oke. Nah selama barang ditahan, saya menjual lagi ke pihak lain. Anda butuh nggak baju ini? Oh ya butuh. Saya beli seratus ribu, 120 ya. Oke. Karena udah hari kelima nih. Oke. Ya. Oke. Dia jual 120. Yang mau beli 120, cari lagi market. Oke. Oke. Oh ini dibutuhkan orang nih baju seperti ini. Dia jual lagi 140. Siapa yang memperkirakan perasaan orang, persepsi orang kedepan itu bahwa dia akan 120, akan 130, 170 ribu. Bagaimana caranya? Untuk skala yang big skala ya? Oh, supply demand. Tahu kok kita supply demand? Dunia ini membutuhkan rata-rata setiap hari 100 juta barrel per day. Oke. Ya. Sewaktu terjadi 2020, diam semua pelaku industri, kita masih membutuhkan memakai minyak 90 juta barrel per day. Cuma 10% turunnya. 2021 balik lagi ke 100 juta barrel per day. Sekarang kita masa menanjak ini. Sewaktu menanjak kebutuhan minyak kita, produksinya berkurang. Kenapa? Masa pandemi, sumur-sumur tidak dilakukan investasi. Ya. Sementara energi dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi. Nah, bergejolaklah harga menjadi 100. Itu salah satunya. Oke. Nah, siapa yang tahu bahwa harga akan bergejolak di tahun 2022? Kalaulah dia tahu, dia menjadi orang terkaya di dunia ini. Terkaya di dunia ini. Iya, 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 iya. Padahal orang terkaya di dunia ini bukan pelaku? Dresi minyak. Dresi minyak. Dresi minyak. Ayo. Pelaku sektor keuangan. Tapi gini, Bu, ya. Akhirnya kan, harga minyak itu memang, kalau kita tadi bicara menurut teori budaya tadi, akhirnya nggak bisa dikontrol oleh salah satu pihak. Anggaplah pihak besar sekalipun. Seperti kayak organisasi OPEC tadi. Tapi, bisa nggak akhirnya atau siapa yang sebenarnya punya kewajiban untuk menentukan harga minyak di tiap negaranya. Apakah yang terbaik bicara strategi energi, Bu, ya. Apa betul strategi energi yang diterapkan di Indonesia ini? Pemerintah akhirnya menerapkan standar harga. Sekian, sekian, sekian untuk Pertamina. Bahkan kemarin sampai di pom bensin apa kemarin, ya. Adalah salah satu pom bensin juga yang bukan Pertamina itu. Harganya tiba-tiba di bawah. Itu gimana, Pak? Ya. Kita kembali kepada pembentukan harga tadi, ya. Harga yang standar yang berlaku setiap hari di Asia ini adalah, kalau BBM itu namakan dengan MOPS. Min of Plate Singapura. Harga acuan BBM RON92 di Singapura. Ya. Dengan harga MOPS tersebut, kemungkinan besar, MOPS itu terbentuk gabungan antara transaksi spot yang berjual beli hari itu dan transaksi ke depan. Ya. Maka yang mendapatkan transaksi bisa memperkirakan bahwa harga ke depan sekian dia beli dengan harga murah, karena dia dibeli sekarang, maka untunglah dia dari sisi harga MOPS-nya dulu. Jadi antar trader, mungkin Chevron punya trader, Exxon punya trader, perusahaan-perusahaan minyak besar punya trader. Kalau dia beruntung satu saat mendapatkan harga ke depan lebih murah daripada harga kejadian sebenarnya pada saat itu, dia sudah untung dari MOPS-nya dulu. Kemudian apa kompetisi selanjutnya? Kompetisi selanjutnya, bagaimana dia membawa dari storage-nya ke storage yang membeli? Berapa jauh? Ya. Kalau dekat-dekat saja harga kapalnya akan murah. Nah di situ kompetisi kedua yang membedakan. Kompetisi selanjutnya adalah setelah dia mendapatkan, bagaimana dia menyimpan kebutuhannya dia ini? Tahukah dia bahwa dia tidak boleh sebaiknya, tidak menyimpan BBM itu lama-lama di storage? Kenapa? Itu uang. Kalau uang disimpan tidak dialirkan, dia bayar bunga. Yang melakukan efisiensi dari distribusi, caranya dia mendistribusikan minyak dia sampai ke konsumen, paling cepat paling bagus. Karena ongkos dari biaya uang dia makin kecil. Ya, dan penyimpanan kan butuh juga uang disitu kan? Uang. Misal disimpan di tangki saya 1 juta barrel gitu. Ya. 1 juta barrel kali 100 dolar berapa? Ya. 100 juta dolar. Kalau dalam bisnis kapitalis, bunganya 5% berapa? 5 juta dolar dia harus bayar. Dan jadi cost lagi, harga naik lagi. Jadi cost lagi, naik lagi. Ya. Jadi bagaimana dia mengefisienkan rantai supply dia, itu juga maksud kompetisi. Maka berbeda-bedalah harga antara SPBU yang satu dengan SPBU yang lainnya. Nah ini menarik nih Bu ya. Ini adalah korelasinya mungkin bicara pembangunan jadinya Bu ya. Karena di beberapa pendapat, banyak yang bilang katanya, Presiden udah berhasil membangun sebuah infrastruktur, berbagai macam infrastruktur. Tapi kalau begitu caranya, akhirnya saya punya pandangan Bu ya ya. Kenapa bicara infrastruktur energi nggak dipukul, maksudnya digencarkan. Sebenernya ini kan penting, dasar banget Bu ya. Apa yang jadi masalah di situ ya? Kalau kita bicara infrastruktur, apapun infrastruktur, baik infrastruktur transportasi, apa lagi ya, infrastruktur perhubungan gitu kan. Dan pemerintah Pak Jokowi dalam hal ini membangun banyak ya. Ya oke banyak lah. Apalagi jalan tol. Jalan tol dan bandara gitu ya. Apakah kita juga membutuhkan infrastruktur di bidang energi? Ya. Oke. Harusnya kita juga membutuhkan itu. Kenapa? Salah satu pelajaran yang kita ambil dari Eropa sekarang. Kita kembali ke Eropa ya. Belajar dari Eropa. Oke. Ini mungkin pernah saya tulis nggak ya. Eropa mengandalkan ketahanan energi mereka itu dari gas pipa. Ya. Mereka banyak tidak menyiapkan infrastruktur untuk LNG. Jadi gas itu bisa berpindah kalau ada pipa atau diubah jadi LNG atau dikompres jadi CNG. Oke. 3V. Ya. LNG ini liquid natural gas, CNG ini kompres natural gas gitu ya. Iya. Oke. Sewaktu pipa gasnya, gas yang mengalir ke pipa tersebut ditutup oleh Russia, apa pengganti gasnya sekarang? Oh, kita cari gas yang lain dengan pipa juga. Nggak bisa bangun pipa dalam sehari. Bangun pipa butuh 3-4 tahun tergantung panjangnya. Oh, kalau gitu yang bisa dipindahkan cepat apa? LNG. Oke. Kita beli LNG. Nah, untuk masuk ke negara kita LNG itu perlu portnya. Ya. Kapal perlu. Perlu storage penyimpanan LNG. Ya. Dari liquid perlu digaskan kembali, jadi perlu infrastruktur lagi. Tidak cepat juga. Butuh waktu 3-4 tahun lagi. Oke. Kebayang nggak gas nggak ada dari pipa, infrastruktur engine belum ada di Eropa, apa yang kejadian? Mereka balik ke fossil fuel. Dalam ini PLTU hidup lagi di Eropa. Pilihan yang masuk akal bagi Eropa sekarang adalah, dalam menghadapi masa musim dingin ini, kebayang nggak musim dingin nggak ada pemanas? Mereka mau tak mau, dari data yang saya terima, Jerman aja contohnya, akan menghidupkan kembali 9 gigawat TLTU mereka. Oh ya? Iya. Wow. Jadi mereka menyelamatkan generasi sekarang, kenapa? Salah satunya adalah, kesiapan infrastruktur yang mengandalkan satu bentuk, itu sangat berisiko ke depannya dalam menjadikan sebuah negara, kestabilan sebuah negara. Kestabilan dari sisi energinya. Menarik banget loh. Makanya diperlukan juga. Diversifikasi investasi lah kira-kira begitu ya. Harus di, yang beberapa poin lah gitu Bu ya. Kalau dalam investasi mungkin dibilang gini, Jangan memiliki investasi dalam satu basket. Iya. Ya. Berarti Indonesia tepat aja dong sebenarnya. Walaupun sebenarnya, kalau bicara piping, distribusi, transportasi energi itu sampai ke rumah, saya dengar-dengar Bu ya, sebenarnya katanya dulu itu, jaman Belanda, kita udah pakai program, udah pakai pola itu. Jaring gas namanya. Namanya apa Bu ya? Jaringan gas. Benar itu Bu ya? City gas, benar. Benar ada itu? Benar. Jadi rumah-rumah yang ada di kota, di Menteng, yang komplek-komplek Belanda itu, itu ada jaringan gas yang dibangun oleh Belanda. Gasnya berasal dari mana? Nah ini menarik kan? Jadi kayak air-air pump gitu lah ya, kira-kira gitu lah ya. Rumah-rumah yang ada di Bandung, di Dago, di Jalan Riau dan lain-lain. Coba cek, itu ada jaringan gasnya? Coba teman-teman yang tinggal di Menteng atau di tempat tadi, ada yang masih punya jaringan gas benar nggak? Coba aku penasaran. Ya. Tulis di komentar deh. Jadi, kalau kita lihat, perencanaan dulunya oleh Belanda ya? Udah bagus sebenernya. Dan gimana kita di luar? Di Amerika contohnya ya? Ya. Di Amerika, bahwa kita untuk kebutuhan energi kita, kita boleh milih. Listrik atau gas. Semua tersedia, dua-duanya tersedia. Nah tergantung kita sekarang. Kita membeli peralatan, misalnya mesin cuci, kompor, pemanas, mau listrik atau mau gas. Itu pilihan dari kita. Dan kita yang harus cerdas ngitung. Kelihatannya saya lebih memilih untuk gas ini. Nah gasnya bukan LPG. Gasnya adalah jaringan gas tadi. City gas. Oke. Kenapa nge-LPG? Karena LPG lebih mahal daripada, apa? Dari jaringan gas. Oke. Di Eropa LPG dipakai, buat apa Bu ya? Kalau dulu, tabung-tabung gas itu, waktu saya tinggal di sana, kalau kita mau piknik ke mana? Ke park. Buat piknik. Itu bawa tabung-tabung LPG. Oke. Jadi mahal bener itu LPG. Mahal. Jadi sebenarnya, strategi energi yang dipakai di Indonesia itu, barang-barang mewah sebenarnya yang dipakai nih ya. Eh bu, jadi 3 kilo, 5 kilo itu ya. Bukan. Bukan ya. Jadi kalau kita lihat, waktu saya mempelajari, sejarah konversi minyak tanah ke LPG. Oke. Ya. Pada saat itu... Sorry Bu ya, konversi minyak tanah ke LPG? Ke tabung-tabung. Oh, penggantian penggunaannya ya? Iya. Kirain minyak tanah dijadiin LPG. Bukan, bukan. Kita kan dulu menggunakan minyak tanah banyak kan. Akhirnya... Jadi diganti... Diganti dengan tabung gas lah. Ya. Coba kita lihat di sana ya. Pada saat itu, Indonesia punya sumber gas yang banyak tentang LPG. Ya. Sekarang, makin lama, sumber gas LPG kita makin lama makin sedikit. Yang banyak itu sumber energi meternya yang dijadikan LNG. Makanya kalau kita menggunakan LPG, kita impor banyak. LPG ya? Ya. LNG, kita surplus. LNG kita, kita masih ekspor. Oke. Namun demikian, untuk ke rumah-rumah, yang menggunakan pipa itu bisa menggunakan... LNG. Gas LNG. Ya. Tapi kan pakai tabung juga bisa LNG ya? Ah, LNG ini problemnya adalah... dia harus disimpan dalam temperatur... Ya, dingin. ...minus 162 degree Celsius. Ya. Betul. Kalau carbon steel, carbon steel kena minus 162 degree Celsius, dia jadi getas. Blak, blak. Ya. Jadi kerupuk deh. Ya. Betul, betul. Maka special care untuk LNG. Ya. Tapi gini lho Bu ya, kalau akhirnya terjadi lah, anggaplah big skenario kita, atau grand design kita buat negara ini, menyalurkan berbagai macam apa, pipa-pipa LNG di rumah-rumah. Itu kan butuh perhatian khusus juga sih itu Bu ya. treatmentnya kan khusus. Nggak hanya pipa biasa, atau kalau terjadi kebocoran, atau gimana-gimana gitu kan. Itu resiko besar lho. LNG tadi, belum bisa dialirkan ke rumah. Kalau kita menggunakan LNG ya. Dia diubah jadi gas. Oh, ditaruh dulu port-port kecilnya. Ah, kalau kita menggunakan LNG. Atau gas-gas yang dari sumur minyak, itu langsung dialirkan ke pipa. Dia bentuknya itu, temperatur sama suhunya, sudah seperti suhu ruangan. Beda dengan LNG. Oke, 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 oke. Jadi di beberapa titik, tiap pelurahan atau kecamatan gitu ya, ada tempat-tempat itunya nanti akan disalukan. Bisa, nah disitu dia, kalau belum ada jaringan transmisinya, yang besar-besar, pipa besar. Ya, misalnya kita punya gas di mana? Di Palembang atau di Sumatera Selatan. Dialirkan ke rumah-rumah karena pipanya sudah ada. Ya, pipa dari sumur ke... Bu, ya. Tapi sepenting itukah, bicara transportasi energi gas itu ya? Apa kita masih banyak gas kita? Atau efektif mana dibanding listrik? Udah ada gitu kan? Kabel-kabelnya udah ada. Tinggal konversinya lebih mungkin jadi lebih cepat gitu kan? Entah struktur listrik udah ada, dulu budget kompor listrik, kalau bicara-bicara konversinya ke gas. Seperti itu? Dan biayanya besar juga, Bu, ya? Jadi dalam strategi energi, politik energi di sebuah negara, kita, seperti tadi, belajar ke Eropa, mengandalkan satu form, satu bentuk energi, mungkin risiko kita... Terlalu tinggi? Terlalu tinggi. Ya. Jadi, untuk ketahanan energi sebuah negara, itu memerlukan berbagai macam sumber yang saling mendukung agar tercipta aswa sembada atau ketahanan energi di suatu negara. Jadi, masuklah itu gas, masuklah itu listrik. Nah, bagaimana caranya? Kalau bisa, kita mengatur, ya? Tidak semewah yang ada di luar sana, dimana dua-duanya masyarakat boleh pilih. Ya. Mungkin kuncinya ada di situ. Kuncinya di situ, ya, Bu, ya? Ini agak melompat kebalik belakang. Tadi, ya? Bicara Singapur menjadi senternya, kalau bisa, di Asia Tenggara, Bu, ya? Perdangan minyak, kan? Indonesia enggak bisa begitu. Nah, ini juga, insya Allah kalau ada waktu, saya akan tulis, ya, sedikit. Nah, kuncinya gini. Dekat sini ada pasar kebayoran lama, ya? Eh, pasar kebayoran lama. Kebayoran lama. Jadi ketahuan kita di mana. Pasar kebayoran lama, kenapa orang mau berdagang di pasar kebayoran lama? Satu, ya? Ada infrastruktur di situ. Apa infrastrukturnya? Ada stasiun kereta. Wah, itu satu infrastruktur. Oke, oke, paham. Ya? Ya, ya. Ada, apa lagi? Tempat berdagang. Infrastruktur. Ada listriknya. Ada energi di situ. Kalau coba pasar kebayoran lama, enggak ada listrik, enggak ada kereta. Enggak ada yang mau datang. Ada yang mau datang. Ya. Ada jalan raya yang besar. Ada tempat parkir yang cukup. Hmm. Ada kios-kios yang sediakan secara nyaman. Itu baru infrastruktur. Hmm. Apa lagi? Ada bank-bank yang memfasilitasi perdagang di sana, sehingga kalau dia belanja mendapatkan uang hari ini, misalnya bisa langsung di-store ke bank, dan dia tidak pegang cash dan lain-lain. Itu dari sisi finansialnya. Yang kecil-kecil aja. Oke, oke. Apa lagi? Orang tahu di sana ada pasar. Oke. Promosi. Promosi, ya. Dan orang juga, pedagang juga mau berdagang di sana. Kenapa? Nyaman. Pasarnya pun menarik. Pasarnya menarik. Ya. Ya. Kemudian lagi, barang yang didagangkan satu sama lain, saling membutuhkan. Ya. Jadi orang mau berdagang, saya berdagang di sana, karena alasan infrastruktur, kenyamanan, dan pembiayaan aman, dan lain-lain. Tiba-tiba, kita buka, oh boleh nggak kita pindahkan pasar kebayaran nama, ke daerah, misalnya nggak tahu ya, mana Jakarta ini? Menteng misalnya. Menteng. Oke. Orang mikir ulang, loh, kereta mana ya di sana ya? Kalau barang. Kalau truk masuk ke sana, gimana ya? Oke. Terus ada nggak bank-bank di situ yang kecil-kecil yang bisa membesar di situ? Nah. Banyak hal. Oke. Jadi terbentuknya sebuah pasar. Itu butuh proses waktu yang cukup panjang. Butuh proses waktu, dan dua pihak. Ada lima pihak di sana. Iya, iya. Mungkin beberapa, beberapa pihak lah. Oke. Ada infrastruktur, ada pedagang, ada barang, ada institusi keuangan yang mau backup. Dan, yang terakhir itu adalah, ada kepercayaan bahwa dagang di sana aman. Ya, political will. Iya, iya, iya. Jadi, di Indonesia, kenapa nggak bisa, Bu? Yang mana yang kurang itu? Tiga poin gini, Bu, iya. Dulu Pak Habimi pernah kan mencanangkan pada masa itu ya, akhirnya Batam mau dirubah, mau jadi seperti, kira-kira seperti Singapura lah. Di situ sampai, orang-orang di Batam itu nggak, saya dengar nggak ada, akhirnya sertifikat rumahnya nggak pakai S.A.M. akhirnya. Jadi bener-bener dikuasai negara. Apa sih kendalanya, Bu, iya? Atau dianggap nggak penting? Ini di beberapa kali ganti presiden loh. Tapi kenapa nggak, coba ada, apa kurang menarik? Kita menjadi sebuah pasar, seperti layaknya Singapura. Kenapa, Bu, iya? Karena bukan cuma di tiap beberapa periode pemerintahan, setelah Pak Habibi, nggak ada yang mencoba untuk itu. Harapannya, nah coba, sebelum kita membandingkan ke Indonesia, kenapa pasar tersebut juga tidak terbentuk di semua negara? Oke. Malaysia ada pasar itu? Iya, Malaysia juga nggak. Filipin? Nggak. Thailand? Nggak ada. Wow. Ini kepentingan lebih besar lagi, Barang ini, Pak. Berarti, Bu, ya? Nggak mungkin. Nah, harus kita cermati, kita pelajari, bahwa keinginan untuk membentuk pasar itu banyak prasyaratnya yang harus dipenuhi. Itu baru yang formil, gitu kan? Belum yang non-formil yang di belakangnya. Nah, seolah-olah, mungkin mohon maaf gitu ya, saya dengan keterbatasan ilmu yang dipunyai, seolah-olah yang saya jelaskan ini kok gampang ya? Enggak. Iya, iya, iya. Prosesnya sangat kompleks. Kompleks, kompleks, kompleks. Iya. Iya, iya, iya. Sehingga, market itu, pasar itu, tidak terbentuk di sebuah negara. Iya, iya, iya. Di India ada pasarnya? Enggak. Di Cina? Hmm, belum. Apa kurangnya Cina? Hmm. Iya, 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 iya. Nggak ada di Cina. Iya, iya. Gila, gila. Singapura ini memang keren. Untuk Asia pasarnya, Singapura. Iya, iya. Nah, sekarang mulai itu. UAE. Dubai. Ya, Dubai. Emirat Arab. Dibuat segala macam infrastrukturnya, akhirnya pedagang dan pembeli, nyamanlah, intinya gitu kan, Buya, ya. Nah, ya. Bertemulah. Bertemulah. Pasar dan penjual dan pembeli, pembeli dengan nyaman. Ya, ya, ada. Ya, oke. Oke. Nah, Buya. Sekarang saya bilang, mana yang kaya misalnya ya, Qatar dengan UAE? Kayak Qatar? Kenapa Qatar nggak pasarnya? Coba. Kenapa nggak bisa ya? Iya, iya, iya. Arab Saudi. Berarti jangan-jangan karena poin kelima tadi yang belum selesai, Buya. Nah, itu yang kita... Yang paling berat. ...bahasan topik selain itu. Hahaha. Bicara politikalnya. Global politikalnya jadi ya. Buya, ini energi juga... Bicara energi terbarukan ini kan... Mohon maaf. Saya nggak jawab ya, mana yang kaya UAE dengan Qatar ya. Nggak, saya yang jawab. Iya. Yang jawab saya. Hahaha. Buya yang nanya malah. Kalau menurut saya Qatar. Menurut saya ya. Nah, Buya. Bicara energi terbarukan, Buya. Ini selalu menjadi isu yang... Sebenernya udah bicara jadi isu yang konvensional jadinya, Buya. Karena udah lama banget isu ini selalu diputar. Diputar lagi, diputar lagi. Jadi kayak kaset lama, album baru gitu kan. Apa namanya isuannya? Lagu lama, kaset baru. Apa yang nggak bisa akhirnya menjadi kendala besar. Selalu menjadi kendala besar di... Akhirnya energi terbarukan ini tidak begitu populer atau tidak kepake gitu loh. Karena dulu skripsi saya kan energi terbarukan juga, Bu ya. Saya ngolah sampah kertas jadi bioetanol waktu itu. Tapi itu kan isu lama banget. Ini isu lama, tapi nggak pernah ada yang berhasil menurut saya, Buya. Akhirnya yang dipake oleh rakyat Indonesia. Apa strategi kita yang salah kah? Atau apa? Enggak, jadi kita harus sepakat dulu. Oke. Dan saya sepakat ini. Bahwa satu, bumi kita harus kita selamatkan dari climate change yang sedang terjadi. Dan kita harus menyelamatkan dengan membuat bumi ini lebih bersih. Sehingga kenaikan temperatur bumi yang satu setengah degri, dua degri itu bisa kita perlambat. Ya. Yang kedua kita harus sepakat bahwa untuk menuju ke arah sana, salah satu inisiatif yang disetujui oleh banyak negara adalah renewable energy. Kedepan itu adalah renewable energy. Ya. Permasalahnya adalah dari fossil fuel sampai menuju renewable energy ada masa transisi. Kita tidak bisa langsung dari fossil fuel langsung ke renewable energy itu perlu proses. Kenapa perlu proses? Bahwa kita menyadari energi yang dihasilkan oleh renewable itu lebih mahal dari fossil fuel. Ya. Karena dia lebih mahal, apa akibatnya? Akibatnya adalah tidak semua negara mampu membeli energi dari renewable energy. Ya. Yang dimana kemampuan masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya tidak seperti negara yang sudah maju. Terbayang nggak? Ya. Kalau harga energi di Eropa misalnya 1 kilowatt hour itu di 20 cent, 20 cent itu berapa sekarang? Mungkin 3.000 rupiah per kilowatt hour. Kita di sini berapa? Ya. Sepertiganya. Nah. Inilah dilema oleh pemerintah dimanapun di dunia ini. Dilema dimana ingin menyediakan energi yang mampu terjangkau oleh masyarakatnya. Namun demikian, kalau dipaksakan masuk renewable energy secara tidak cermat, maka itu akan menaikkan harga energi sehingga yang kita inginkan masyarakat juga menikmati energi yang affordable yang mampu dibeli ini makin lama makin tidak tercapai. Jadi harus dicari titik kesetimbangannya antara harga energi renewable yang mampu dibeli masyarakat dan menjaga bumi tetap bersih untuk kedepannya. Nah, masa transisi ini gunakanlah gas. Karena gas jauh lebih bersih dan harganya bisa bersaing dengan fossil fuel. Namun demikian, dia lebih bersih dan harganya juga bersaing. Ya, ini benar. Bukan berarti karena Buya di PGN kan? Nah, ini mohon disclaimer-nya, Bu. Bukan karena saya komut PGN. Jadi promosinya kegas. Tapi bicara dari sisi teoretikalnya, ya memang gas jauh lebih bersih dibanding bahan bakar minyak yang lain ya Buya ya? Nah, ini sewaktu saya di kementerian, di meeting-meeting kita punya Menteri-Menteri Energi ASEAN, kita meeting sekali setahun. Sep ikut dua kali, ya. Dan disitu kita memang bersepakat bahwa masa transisi ini kita mendorong untuk lebih menggunakan gas alam. Sementara kita mencari... Kapan itu ya? Kapan itu? Saya ikut itu di 2018-2019. Oke. Satu kali di Singapura meeting-nya, yang kedua 19 itu di Bangkok. Sudah ada kesepakatan di negara ASEAN? Macam ya, understanding kita bahwa kedepan itu penggunaan gasnya lebih banyak. Oke. Di masa transisi sebelum renewable energy itu masif? Sampai menunggu masa dimana ditemukan teknologi untuk renewable energy yang mampu dibeli oleh sebagian besar masyarakat. Oke, oke. Maka berlomba-lomba lah perusahaan tersebut dalam inovasi. Riset macam-macam. Riset segala macam, harga solar PV misalnya makin lama makin turun. Angin juga makin lama makin turun. Nah, sampai satu titik kesetimbangannya nanti. Ini yang kita perlu 20-30 tahun dalam masa transisi ini. Semoga kita bisa menjadikan net zero pada tahun 2050-2060. Perlu waktu. Bagaimana kayak dengan panas bumi? Panas bumi, nah ini beda. Panas bumi itu adalah sumber energi yang behaviornya, perilakunya seperti batu bara. Dia bisa hidup sepanjang masa. Selama tidak terjadi engine-nya break up dan lain-lain ya. Batu bara hidup sepanjang masa gimana maksudnya? Bisa hidup sepanjang masa tidak tergantung cuaca. Oke, oke. Kalau angin tergantung cuaca. Iya. Matahari tergantung cuaca. Iya. Nah, karena dia behaviornya seperti batu bara dan bersih, kelemahannya adalah harganya masih lebih mahal. Mahal. Ya. Nah. Mahal karena infrastrukturnya nggak ada kan? Karena dia ini untuk mendapatkannya persis seperti kita eksplorasi oil and gas. Iya. Kita cari, kita drill, eh nggak ketemu. Oke. Ya. Oke. Kita cari, ketemu. Tapi nggak ekonomis. Panasnya nggak cukup, uapnya nggak cukup. Jadi ongkos untuk melakukan eksplorasinya. Untuk geothermal. Geothermal itu seperti oil and gas. Resikonya masih tinggi. Hmm. Ongkos produksinya masih seperti oil and gas. Nah, ada wacana, bukan wacana. Rencana, dan ini sudah kita dorong, bagaimana standarnya tidak lagi mengikuti oil and gas. Tapi standar sendiri. Karena fluidanya beda. Iya. Iya, iya, iya. Satu fosil, ini satu fluidanya air. Iya, iya, iya. Harusnya standarnya lebih, apa, lebih ringan dibandingkan dengan oil and gas. Itu mungkin yang bisa mengurangi kosnya. Salah satunya. Sebenarnya harusnya lebih murah dong, Bu. Ya, kalau misalnya ya, misalnya sama-sama barengan eksplorasinya. Harusnya kan lebih murah geothermal jauh dong. Harusnya. Dan abadi loh, Bu. Nah, insya Allah. Insya Allah. Sebelum kiamat. Tetap. Tau itu dalam. Selama bumi ini masih ada. Harusnya masih ada dong. Insya Allah. Insya Allah masih ada, Bu, ya. Ya, iya, iya, iya. Bu, ya. Ini balik lagi ke energi ya. Bicara energi terbarukan. Akhirnya sekarang pemerintah mulai mencanakan energi listrik yang lagi digaungkan. Terus kompor minyak ganti kompor gas. Kompor gas ganti kompor listrik. Ntar besok nggak tahu diganti kompor apa lagi deh. Pokoknya kan kita kalau rakyat kecil emang ikut aja gitu kan pemerintah. Akhirnya. Bicara juga teknologi kendaraan listrik, Bu, ya. Sebenernya kendaraan listrik itu kan udah old school teknologi. Yang sampai sekarang penggunaannya masih terus ini ya. Angi-angi Ciam kalau orang bilang. Oh kadang-kadang lagi naik listrik. Terbesok juga hilang lagi. Udah listrik tersebut nggak ada lagi. Ya. Gimana pandangan Bu ya tentang konversi listrik itu. Tapi listrik ini kan juga punya pembakaran yang besar juga dong. Kalau orang bilang katanya listrik lebih bersih. Cuma mindahin tempat dong kok. Harusnya ya kalau logikanya mindahin tempat. Koreksi kalau salah Bu ya. Mobil listrik adalah satu inisiatif atau usaha. Ya. Dalam rangka membuat bumi ini lebih bersih. Ini sebuah usaha. Ya. Tapi usaha ini memang perlu dicermati dari sisi apa? Dari pertama supply energinya dulu. Kalau supply energinya masih berbahan bakar fosil atau batubara atau yang lainnya. persis seperti kata Fasco tadi. Ini hanya memindahkan polusinya dari jalan raya berubah ke hutan atau ke pabrik atau ke mana-mana ya. Ya. Nah untuk itu harus berbarengan. Mobil listrik harus dibarengi dengan listrik yang berasal dari renewable. Nah makanya harus cermat kita itu. Dulu gas lu Bu ya. Sempat lu konversinya mobil gas gitu kan. Kan hilang lagi Bu ya sekarang mobil gas. Jadi. Itu gimana masalahnya sih apa? Kita ke listrik lagi ya. Ya ya listrik lagi. Yang kedua adalah. Baterai kita. Ya. Itu menggunakan unsur apa. Ya. Ya. Ada nikel. Ada cobalt. Ada litium dan segala macam. Ya. Nah harus dicermati juga. Bagaimana kita menambang nikelnya. Bagaimana kita mengolah nikel sama cobaltnya. Apakah itu ramah lingkungan apa tidak. Ya. Jangan sampai sekali lagi kita memindahkan polusi. Ya. Dari jalanan ke tambang sekarang. Dan bicara harga. Ada bilang katanya gini. Oke listrik murah gitu ya. Tapi. Dihitung gak. Berapa harga baterai. Karena kan. Apa. Komposisi baterai ini. Di sebuah kendaraan listrik ini kan. Sebenarnya bicara biaya. Biaya. Saya dengar sekitar. Malah 60% dari. Harga mobil ataupun motor itu ya. Harga baterai. Emang ekonomis. Jadinya. Kalau memang. Pemerintah mau canangin ke. Kendaraan listrik. Yang. Seakan-akan. Apa. Bebas polusi. Cuma. Kalau menurut saya itu mindahin polusi sebenarnya. Kita harus pahami dulu. Bahwa. Niat baik ini. Perlu waktu. Agar dia. Benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Contohnya apa. Bahwa teknologi yang namanya inovasi. Syarat inovasi itu kalau menurut saya ada dua. Ya. 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 Kualitas lebih bagus. Harga lebih murah. Ya. Ya. Setiap inovasi yang baru. Sebaiknya menawarkan. Secara ke ekonominya lebih murah. Atau lebih kompetitif. Kualitas lebih bagus. Ya. Mampu nggak mobil listrik ini memberikan kualitas. Ya. Yang lebih bagus. Harga lebih murah. Ya. Dan ini yang sedang dituju oleh para inovator. Pabrikan-pabrikan mobil dunia sekarang berlomba-lomba. Yang tujuannya adalah bagaimana bikin teknologi. Ya. Yang dulunya misalnya harga listrik. Tesla waktu lima tahun enam tahun. Mahal sekali. Mahal sekali. Ya. Perkembangannya ya agak pelan lah. So waktu harganya turun-turun dan turun. Kualitasnya lebih bagus. Gimana? Eksponensial. Ada harapan. Ada harapan. Dengan perlombaan ini. Dulu coba kita lihat ya. Jepang mungkin baru akhir-akhir ini masuk ke mobil listrik. Dia lebih suka dengan hidrogen. Eropa, Mercedes. Udah mulai sekarang mobil listrik. Ya. Mau nggak mau jadinya ya. Mula Korea udah mulai main. Ya. Nah market ini ya. Kedepannya akan mobil listrik. Oke. Tapi masih ada negara yang percaya. Bukan EV saja. Tapi ada hidrogen di situ. Persoalan sekarang. Hidrogen ini harganya jauh lebih mahal dari fossil fuel. Nah. Makanya kalau kita lihat strategi negara-penegara. Ada yang sangat ngotot dengan hidrogen. Bukan EV. Bukan electric vehicle yang berbasis. Contohnya negara. Yang sedih. Eropa ya. Jepang misalnya. Eropa. Toyota kapan masuk ke EV? Baru. Udah kapan? Udah ketinggalan investasi dia sama China sama Korea masalahnya. Ya. Yang masuk itu Toyota kan? Prius ya? Ya. Hybrid. Hybrid. Ya. Nah itu kenapa salah satunya mungkin saya pernah nulis di Instagram keterlambatan respon industri mobil di Jepang. Ya. Karena masih percaya bahwa kemungkinan besar hidrogen yang lebih unggul daripada baterai. Karena teknologi baterai ini yang sebenarnya sekarang masih belum efektif secara ekonomis. Masih dalam usaha untuk memperbaiki. Nah gini lah. Kalau saya percaya gini ya. Apa yang saya percaya? Satu saat kalau ditemukan teknologi baterai yang mampu menyaingi fossil fuel. Siapapun itu mungkin menjadi pemenang Nobel nantinya. Begitu pentingnya nih baterai teknologinya. Begitu penting betul. Storage penyimpanan energi ini ya. Tapi balik lagi kalau ke filosofi dasarnya. Energi kan Bu ya? Jangan lama-lama disimpen. Buang. Karena ada cost. Rule of thumbnya kan disitu jadinya. Nah ini Buya. Buya sebagai seorang expert energi akademisi. Dan akhirnya menjadi seorang yang berkesimpung di dunia birokrat. Bahkan sampai di politik berarti. Mau gak mau dong. Kalau udah pernah jadi menteri berarti udah jabatan politik. Udah Buya. Apa? Ini ya. Buya mban gitu lah. Gimana penanganan Buya? Kadang dunia profesional itu gak mau terganggu kadang. Sama dunia politik. Kan ada dua mata pisau nih Buya. Temen-temen yang bergerak di dunia profesional sama di dunia riset gitu kan. Kadang-kadang ada dua apa dua lima politik misalnya. Buya. Bagaimana cara Buya akhirnya bisa mengkombain. Gak hanya pergerakan Buya tapi pola pikir Buya. Gimana Buya? Boleh gak? Boleh ya. Ini pertanyaan retorik gitu. Kalau masalah-masalah substansi misalnya masalah energi itu ada kaitan dengan politik? Ada. Namun demikian kalau lah boleh ya. Dalam melihat membuat polisi di bidang energi ya. Yang pertama yang harus kita lewati checklistnya adalah polisi itu secara teknikal visible. Ya. Banyak aspek teknikal di bidang energi ini yang harus dipahami sebelum polisi itu keluar. Misalnya ya. Bikin polisi LNG masuk rumah ya gak mungkin. Misalnya gitu ya. Untuk saat ini gak mungkin. Ya mungkin nanti ada keluarga kamu. Ini salah satu contoh. Oke. Kemudian checklist kedua adalah secara komersial dia visible. Ya. Jadi polisi itu bikinlah ya apa teknologi misalnya ya. Setiap rumah harus menyediakan PLTB. Pemangkit istri tenaga bayu di tiap rumah. Hmm. Visible gak dari sisi apa biaya misalnya ya. Dari sisi tempat dan lain-lain. Hmm. Yang ketiga checklistnya adalah politically acceptable secara politik negara. Hmm. Diterima apa tidak. Apakah sesuai dengan arahan yang disanangkan mungkin dalam bentuk rencana kerja pemerintahan waktu itu. Misalnya sekarang jaringan gas itu dicandangkan oleh pemerintah sekarang. Sudah? Sudah. Oke. Itulah politically acceptable. Perkapan Bu ya? Itu sejak lama. Saya sejak jadi kementerian. Sebelum saya jadi menteri pun itu sudah banyak dibangun jaringan gas. Oke. Memang masif atau masih belum masif? Apa yang kurang? Apa politik apa yang seperti apa yang kurang dibutuhkan untuk itu? Kadang-kadang di lapangan itu masih kendala dari sisi izin. Oke. Yang kedua adalah penerimaan masyarakat terhadap kalau ada galian pipa di sana. Pipa gas. Ya. Kemudian juga dari sisi apakah gasnya tersedia di sana apa tidak. Oke. Masyarakat mungkin takut karena ada galian pipa gas. Karena dipikirkan gas ini kan berbahaya secara langsung gitu misalnya ya. Edukasi. Edukasi. Kita harus melakukan edukasi lebih lagi. Ya. Nah. Jadi kalau menggabungkan masalah polosi terutama di bidang energi hemat saya. Ya. Saya adalah harus kita mengerti tadi. Jangan bikin polosi yang secara teknikal nggak mungkin. Secara komersial itu membebani. Secara politik tidak diterima. Oke. Nah inilah profesional. Yang dituntut oleh para profesional. Profesional. Ya kalau boleh. Iya. Untuk bidang-bidang tertentu mereka memang... Iya betul. Masuklah ke sana. Betul. Sehingga polosi kita itu dilihat oleh negara lain atau investor yang ingin masuk. ini make sense iya, iya, iya itu, mohon maaf Bu ya kadang sulit saya bicara dengan beberapa apa ya scientist-scientist yang akhirnya mereka gak, aduh gue males deh urusan sama politik, politik itu biar urusan lu aja, menurut saya gak bisa dipisahin gitu, gak bisa dipisahin begitu tapi poin yang Bu Iyah sampaikan tadi itu penting sebenarnya, kalau memang harus mau dibuat satu-satuan itu, berpikirlah juga untuk bicara politiknya, bagaimana akhirnya ini bisa bermanfaat bagi yang kalian risetkan, akhirnya kan gitu kan Bu Iyah, kalau gak ya akan jadi tumpukan riset aja, akhirnya di ujung-ujungnya kan di perpustakaan riset-riset ya, Bu Iyah sopan banget ngomongnya, apa ngomong gitu Bu Iyah pengalaman yang terbaik buat Bu Iyah, akhirnya berpindah haluan dari dunia dunia profesional tadi ke dunia politik sekarang sekarang masih dunia politik ya masih gak, kalau kamiseris BUMN ini dunia politik ya Bu Iyah gimana Bu Iyah, apa yang menarik buat Bu Iyah pengalaman terbaiknya mungkin di beberapa kesempatan pertanyaannya, tonenya sama oke jawabannya mungkin juga sama gini Fasko di dalam hidup kita terutama saya ada masa-masa kita kerja buat orang lain kita digaji kita apa membangun karir disitu ya itu buat orang lain buat perusahaan buat ini kemudian ada masa-masa kita berpikir gimana caranya ya kita membangun usaha sendiri terus bisa juga menggaji orang lain satu, dua yang ketiga yang belum pernah saya lakukan kerja buat orang lain kerja buat diri sendiri sedang dirintis tapi kerja buat negara ini adalah kesempatan yang mungkin kesempatannya tidak dipunyai oleh semua orang tapi waktu bahwa episode dalam hidup kita bisa bekerja untuk negara itulah ini gue terang-terangkan ya teman-teman Buya ini adalah seorang mantan menteri SDM wakil menteri SDM beliau juga sekarang komisaris utama PGN tapi beliau ini bukan orang yang kaya raya ini jelas nih ini jelas nih jadi gue gak mau bukan yang bahasa-bahasa ini Buya saya ngeliat Buya pertama kali pada saat itu saya pikir dilihat di layar kaca waktu itu ini pemain besar saya pikir gitu ke kepala saya saya ketemu wih, kayak begini saya bilang ini apa ya sebenarnya kesempatan untuk menjadi kaya raya itu sangat besar di tangan seorang Arcana Tahar godan itu banyak Bu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.